Ketika Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo harus memberikan instruksi kepada Bapak Erick Thohir dan Menteri PUPR untuk merenovasi kembali jis itu artinya bahwa pengerjaan jis yang dilakukan oleh Bapak Anis Rasul Baswedan ada yang tidak beres. Menurut Erick Thohir bahwa lapangan jis itu belum memenuhi standar FIFA. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Sebelum di akhir video nanti, saya akan memberikan tanggapan. Mari kita simak bersama-sama. Begini, kan standar internasional sama FIFA itu untuk bersama-sama. Contoh, kita kemarin bertanding Indonesia sama Argentina. Apakah FIFA itu cempur? Tetapi kan Argentina mengirim sampai dua kali loh. Ngecek, beratangan, tandingan dan lapan latihan. Artinya apa? Deknya standar. Nah, standar FIFA di mana? Lebih tinggi lagi. Karena FIFA itu kan bukan pertanding Indonesia dan Argentina. Nah, itu pertandingan turnamen. Kalau persepsi jis ini mau dikualitik, kebalik dong. Pemerintah punya program merenovasi 22 segi untuk standar internasional. Nah, tetapi sebelum diajukan, kan kita harus perbalikin kualitasnya. Gitu kan? Contoh, waktu GBK ASEAN game pun, kalau teman-teman ingat, rumputnya diantik total loh. Terus ada perbaikan akses. Nah, ini juga sama. Jadi, apakah jis, apakah lapangan lain yang akan diperbaikan pemerintahan kembali 22. Dan ini sejalan dengan program yang sudah dipaparkan ke FIFA. Itu ada yang di standar internasional, ada yang tentu standar FIFA, karena mau dipakai event. Karena FIFA akan melihat kualitas daripada lapangan dan akses keselamatan daripada sektor. Tapi kalau ada kebunuhan yang mengkualitas, ya. Dan ini saya sih tidak mau pusing. Kalau saya tidak ada yang berkerja profesional, saya lakukan yang sesuai dengan tentu standar-standar. Saya bukan jadi bagian orang yang mempulitkan si. Jadi, daripada keluarga ini. Terkait kalau saya di luar-luar itu sudah cukup lama. Di basket, di sekolah bola. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian Yang semua keburukan-keburukannya pada akhirnya dibongkar oleh waktu Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita keburukan-keburukan Anies Karena semakin hari semakin kebongkar, semakin kebongkar Dan belakangan soal Stadion JIS itu ternyata lebih banyak keburukan atau hal yang perlu direnovasi dari Stadion ini Karena setelah Menteri BPR, Pak Erick Tohir dan Menteri Mempora datang ke JIS hari ini Itu mereka sudah menyatakan bahwa bahkan rumput yang ada dalam Stadion JIS ini itu ternyata harus dibongkar Coba bayangkan dulu ya, untuk sebuah Stadion yang sudah menghabiskan anggaran 5 triliun rupiah Bahkan rumputnya gak sesuai dengan sadar FIFA Ini adalah hal yang namanya rumput itu kan yang paling penting gitu Karena rumput itu kan yang ada di lapangan dan itulah yang digunakan untuk main sepak bola Tapi ternyata rumputnya gak sesuai standar Dan yang bilang ini menurut Pak Basuki itu bukan Menteri BPR Tapi adalah orang ahli yang memang selama ini sudah mengevaluasi 22 Stadion yang ada di Indonesia Dan memang untuk rumput yang ada di JIS hari ini itu gak sesuai standar Sehingga semuanya harus dibongkar, ganti semua, ganti total Gila ini 5 triliun loh Rumputnya gak sesuai standar Padahal sebelumnya Yang namanya rumput di Stadion JIS Wah sebelumnya itu sempat dipamer-pamerin sama Ais gitu Yang dijadikan kepada kelompok 22 atau orang-orang Karena dulu gitu ketika sholat idulah Nah ya karena disini kan lebih sering digunakan sholat dibandingkan untuk pertandingan sepak bola Itu dulu Ais berjanji kepada masyarakat gitu ya Kelompok 22 yang sudah sholat idulah Nah itu nanti bisa melihat rumput Dibangga-banggakan karena rumputnya Rumput Stadion JIS adalah rumput pertama di Indonesia Yang menggunakan rumput hybrid Rumput hybrid Dulu kan agak-agak ngerti Rumput hybrid apa? Setelah saya hybrid itu yang mobil Seperti Innova Zenix Atau mobil-mobil yang baru-baru keluar Itu kan banyak yang hybrid Ini rumput Stadion JIS hybrid Ternyata penjelasan dari rumput hybrid itu Ternyata adalah rumput yang dicampur Antara rumput alami dengan rumput sintetis gitu Rumput-rumputan Itu sih bukan kami Itu biar mengemar anggaran aja Padahal anggarannya 5 triliun loh Setelah ini Tapi rumputnya sampai dibuat hybrid campuran Rumput asli dan rumput-rumputan Rumput palsu gitu Segitunya ya Ngumpulin anggaran buat pilpres Segitunya Menghemat anggaran gitu ya Supaya ada yang bisa dicolong Ini karena saya gak nesti gitu Yang namanya rumput disadion Harusnya ya bagus Yang bagus yang terbaik Kalaupun ada Misalkan rumput hybrid gitu ya Itu kan secara perawatan Itu harus maksimal Nah pertanyaannya Indonesia gitu ya Sudah siap atau enggak punya rumput yang hybrid kayak gini Kalau kita ngelihat Dari penyataan Menteri PPR hari ini Itu kayaknya Mungkin dulu Ketika baru dibuat Itu bagus memang Tapi setelah lama gak dipakai Mungkin gak ada pemasukan Ya karena konser terbukti gagal gitu ya Mau pertanyaan persahabatan Temboknya roboh Pemasukan ke sini Sangat-sangat sedikit Saat ini Berbeda dengan GBK Yang laris manis gitu Setelah beri perjuangan Ada khutbah yang kala Bahkan Nasdem dan Anies Mau menyelenggarakan pertemuan di GBK Ini kan memang gak sesuai standar Stadion ini Jadi Jadi dengan cerita-cerita ini Itu semakin membuka gitu Kalau orang yang waras Orang yang sadar Kan pasti Akan berpikir Kenapa Nasdem Dan koalisi perubahan Tidak menggunakan stadion CIS Yang dibagak-bagakan Sama Anies dan Seda Kenapa orang menggunakan stadion Bukan Kenapa juga gitu Enggak apa-apa sih Enggak salah juga gitu ya Tapi kan mestinya gitu ya Sebagai bagian dari perubahan gitu ya Jangan GBK Ada hukis lah pake gitu ya Biar kalian apa Biar kalau kalian kumpul di sana Kalian bisa mengerti dan merasakan Bagaimana perasaan orang-orang yang pernah datang ke Bukis Yang tumbuk-tumbukan yang bisa keluar Biar kalian merasakan sendiri Rasa menjadi bagian dari perubahan Dan untuk stadion CIS yang sudah dibangun 5 triur ini Ternyata anggaran yang diberikan Yang bisa nanti diberikan kepada CIS Untuk biaya rumputnya aja Itu sekitar 6 miliar rupiah Dan itu pun menurut Bapak Suki Itu adalah rumput sementara Yang hanya bisa digunakan Selama 7 bulan Atau jangka pendek gitu ya Tidak 3 bulan Hanya digunakan untuk Apa namanya Pakelaran 17 ini Jadi nanti kalau memang ini mau diperbaiki Sesuai dengan sebar tifa Yang fungsi dan tujuannya untuk jangka panjang Seperti BDK Itu nanti ya perlu anggaran yang besar Dan jenis rumput yang lebih menyesuaikan Sehingga dari renovasi atau perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan Ini sangat-sangat menyakitkan bagian selesai dan Dan para pendukungnya gitu Apalagi nanti Ini masih belum terjadi renovasinya gitu ya Nanti kalau pintu masuk Jis itu sudah dibongkar Kalau pintu aset masuk Bus yang cukup rendah itu harus dibongkar Kalian akan sangat-sangat merasakan Bahwa yang namanya Anies Baswedan Emang gak bisa kerja Pasti akan kerasa Kalau sudah dibongkar Diperbaiki pasti akan kerasa Sekarang baru pernyataan Tapi kan sudah terasa Begitu menyakitkan Dan untuk renovasi jis ini sebenarnya sebab salah Pemerintah yang gak mau perbaiki Ini nanti gak bisa digunakan Sementara anggaran yang sudah dikeluarkan Sudah mencapai 5 triun rupiah Tapi kalau di renovasi Nanti makanya Wah ini dalam rangka untuk menghapus jejak Anies Baswedan Serba salah gitu Gak di renovasi yang gak bisa dipakai Mau di renovasi Bisa rasa langka Dia buat ini menghapus jejak Anies Baswedan Dia bisa memakai semua resapan Mau dibiarkan gitu aja Banyak masalah Jadi ya Ya pemerintah serba salah Tapi dari yang semua serba salah itu Pada akhirnya pemerintah harus melakukan Kebijakan atau keputusan Yang bermanfaat kepada bangsa ini Dan itu harus di renovasi Mau gak mau gitu Karena kalau gak di renovasi Gak akan ada orang yang mau menggunakan jis Seperti yang sudah terbuki selama setahun terakhir ini Kan gak ada yang pakai gitu Setelah dewa Kalau cari mana lagi yang pakai jisnya gak ada Itu kan menunjukkan Bahwa sadar ini emang punya masalah Dan itu harus diperbaiki Dan masalah-masalah itu Semua masalah itu Itu gara-gara Seorang pimpinan Atau orang yang jadi pemimpin daerah Tapi gak ngerti soal konsep tata kata Eh tata kota Jokowi perintahkan jis direnovasi sesuai standar Pertanyaan saya adalah Ada gak pekerjaan Anies Baswedan yang beres Yang gak perlu direnovasi lagi Ada gak? Tolong kasih tau aku Hehehe Anies Baswedan ngomong Kalau nanti dia jadi presiden Dia akan menindak tegas tindakan-tindakan intoleran Dia gak inget Dia bisa menjabat sebagai gubernur itu dulu Kampanenya seperti apa oleh pendukungnya Pendukungnya dibiarkan oleh Anies Melakukan tindakan-tindakan diskriminatif Intoleran Persekusi Ancaman Kok sekarang dia mau ngomong Kalau nanti jadi presiden menindak tegas intoleran It's a bit bullshit Bullshit Begini kalau kalian paling ngerti kerja Yakin kalian kerja Nah setelah keliling tadi Gue juga menemukan sesuatu yang menarik Bahwa di depan pasar adung ada tumpukan sampah Dan harusnya jadi prioritas wali kota Kalau wali kota bisa bikin surat di darah terkait paduk Harusnya teman-teman PKS juga bisa memperingati wali kota bahwa di bawah balikonya mereka Ini sangat memalukan apalagi buat pantai sebesar PKS Harusnya hal seperti ini tidak boleh ada di bawah depan Ini memalukan Kami yang memalukan Sorry Joging lagi pun di atas atap nanti Di puncaknya itu Jadi Kita harus akui Kalau Anis adalah Bapak Bapak apa? Bapak narasi Anis Jagonya narasi Hal-hal sederhana Gagasan-gagasan simple Gagasan-gagasan kecil Dapat dibuat Anis Menjadi sebuah hal yang spektak budek Dan kemampuan dia menaraskan sesuatu Bayangkan Seorang Dalam isteri Komitin redaksi Maktawan Pendiri Jowkos Dapat dibuat terkesima Dengan sebuah narasi kecil Joging Trey Padahal tidak sesuai fakta Itulah keunggulan Anis Yang mampu membuat hal-hal yang sangat sederhana Menjadi tampak spektakuler Di depan audiensi Inilah yang menjadi Nilai Anis Kenapa dia bertahan Menjadi Orang Yang dicawongkan Untuk menjadi pemimpin nasional Kemampuan Anis Berkembangkan Bagi Anis Segala sesuatu Sudah selesai ketika Narasinya Selesai dipercakap Bagi Anis Seluruh narasi Sudah menjadi eksekusi Ketika narasi Selesai Diceritakan Itulah kenapa Banyak orang yang tidak Lagi peduli Apakah Narasi dan gagasan Anis itu Pada akhirnya Dibuktikan atau tidak Karena mereka sudah puas Ketika Mendengar Narasi dan gagasan itu Diceritakan Jokowi tidak memilih Jalan itu Jokowi tahu Rakyat sudah bosan Dengan seluruh narasi Dan gagasan Rakyat Bosa Sehingga keduan Anis Bahwa kerja 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 Tanpa gagasan Bagi Jokowi Itu Karena Jokowi Ingin membuktikan Proses yang seperti Dengan kerja 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 Dia akan membuktikan Sendiri bahwa Seluruh pekerjaan itu Adalah Narasi Dan gagasan Yang berbicara Narasi Dan gagasan Yang sudah berbukti Jadi Presiden Jokowi Tidak ingin menawarkan Wacana Tidak ingin menawarkan Narasi Tidak ingin menawarkan Gagasan Karena narasi Dan gagasan itu Boleh terjadi Di ruang Ruang Dimana Rencana-rencana kerja Itu dilaksanakan Bukan menjadi Konsumsi publik Yang menjadi Konsumsi publik Adalah Pasir Dari semua Narasi Yang tidak terlihat Anak pendekat Dukung Anies Basudan Hari ini Saya memutuskan Bagus sekali Trik promosinya Ya Memang Kenapa Anak pendekat Saya Anak Tuhan Tapi saya tidak Memilih Anies Beda Tuhan itu wajar Ya Tapi saya selalu Berdoa Agar Tuhan Memberikan kita Pemimpin yang baik Adil dan Pijaksana Pemimpin yang Pro-rakiat Pekerja untuk rakyat Yang memberikan Kepentingan rakyat Bukan kepentingan pribadi Atau segelintir orang Ataupun kepentingan kakai Karena Fox 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 Dan untuk Fritz Alor Boy Ketua tim Relawan Beta Manis Manis Setika Dilihat Dari Tastower Selamat turun Dari Tastower Supaya Buka Buka Mata Dan Buka hati Jangan Selalu Membuang Narasi Yang Berbawa Agama Karena Sangat Rentah Dengan Keadaan Negara Kita Yang Sangat Senjit Terhadap Berbawa Agama Oke guys Biar kita sama-sama Satu perspektif Saya ingin tegaskan di awal bahwa Standar Internasional berbeda Dengan standar FIFA Oke Biar kita sama-sama ya Jangan sampai ada yang tersinggung Dan tadi Bapak Erick Tohir Sudah menegaskan bahwa Tidak ada unsur politik Dalam renovasi JIS tersebut Saudaraku sebangsa dan setan air Akhir-akhir ini Seringkali saya melihat tanggapan-tanggapan Atau cuplikan-cuplikan video Yang digaumkan oleh Para pendukungnya Anis Mereka mengatakan bahwa Ketika Presiden Jokowi Memberikan instruksi Kepada Menteri PUPR, kepada Erick Tohir Kepada Menpora Untuk merenovasi JIS Agar sesuai dengan standar FIFA itu Banyak yang mengklaim bahwa Disanalah ada unsur politik Tetapi Biar kita sama-sama Sefrekuensi Kita sepemahaman bahwa Standar Internasional Tidak sama dengan standar FIFA Itu tolong dipahami Biar tidak ada Ketersinggungan diantara kita Jangan sampai ada yang mengatakan Bahwa Channel Orang Timur TV ini Hanya selalu menghujatkan Anis Rasid Baswedan Channel Orang Timur TV ini Hanya menjelek-jelekan Bapak Anis Rasid Baswedan Channel Orang Timur TV ini Adalah antitesisnya Dari Anis Rasid Baswedan Tidak Saya hanya mau meluruskan Saya hanya mau menyampaikan Sesuai dengan fakta yang sebenarnya Jadi saya berharap Cuplikan-cuplikan video tadi Khusus kepada para pendukung Anis Stop lah Kita mengecam Kita membawa Hal-hal politik Dalam renovasi JIS itu Tidak penting Yang penting saat ini adalah Bagaimana Renovasi JIS itu Bisa berjalan Lancar Bagaimana Pembangunan JIS itu Bisa sesuai standar FIFA Dan kita pun Sebagai rakyat jelata Hanya bisa mendoakan Agar pemerintah Bisa Melaksanakan Bisa merenovasi Proyek tersebut Sesuai dengan waktu Yang sudah ditentukan Itulah harapan kita Yang rakyat jelata Sederhana saja Kita tidak punya harta Untuk membantu pemerintah Yang bisa kita lakukan Hanyalah Men-support mereka Dan Jangan pernah Menjatuhkan Semangat mereka Saudaraku Sebangsa Dan setanah air Jujur Bahwa beberapa hari Belakangan ini Ketika Kita membuka Media sosial Ramai sekali Diskusi Soal JIS ini Banyak Yang mengatakan Bahwa Renovasi JIS ini Hanya mau cari muka Erik Tohir Hanya mau cari muka Dan lain sebagainya Tetapi Fakta yang sesungguhnya Kita Jika kita Mau berpikir bijak Jika kita Mau berpikir kritis Jika kita Mau lihat hal ini Secara netral Maka Maka Memang ada benarnya Apa yang disampaikan Oleh Bapak Erik Tohir itu Bahwa standar Internasional Dari lapangan Stadium JIS itu Akan berbeda Dengan standar FIFA Jadi Mohon Saya berharap Bahwa Para pendukung Anis Rasipas Wadan Mari kita Berbenda kembali Mari kita Mencoba Untuk Bersama-sama Memahami Bahwa Pembangunan Yang dilakukan Oleh Anis Rasipas Wadan itu Memang tidak ada Salahnya Tetapi Mungkin Belum masuk Ke standar FIFA Biar kita Jangan berkecil hati Terus Sekali lagi Saya mau katakan Bahwa Apa yang dilakukan Oleh Anis Rasipas Wadan itu Memang sudah Sangat luar biasa Dia sudah Membangun Stadium JIS Yang begitu megah Tetapi Dalam tanda kutip Bahwa Pekerjaan Yang dilakukan Oleh Bapak Anis Rasipas Wadan ini Belum Memenuhi Standar FIFA Bolehlah Anis mengatakan Bahwa JIS itu Standar internasional Tidak apa-apa Tidak ada yang salah Di situ Tetapi Yang mau dikedepankan Agar JIS itu Bisa dipakai oleh FIFA Maka Pemerintah Harus Merenovasi Kembali JIS itu Agar bisa Sesuai standar FIFA Bukan standar Internasional Semoga saja Cuplikan-cuplikan Video tadi Dapat memberikan Kita sebuah Pemahaman yang baru Dapat mengakurkan Kembali Hal-hal yang selama ini Mungkin berseliveran Agar jangan terjadi Dan jangan membuat Kegaduhan lagi Di tengah masyarakat Khususnya di media sosial Mungkin itu saja Tanggapan singkat saya Semoga saja Cuplikan-cuplikan video tadi Dapat menyatukan Pemahaman kita Yang selama ini Selalu berseliveran Di media sosial Ketika menilai Bahwa Renovasi JIS itu Ada Unsur politiknya Mari Bersama-sama Kita mendukung Pemerintah Kita mendoakan Semoga Renovasi JIS itu Dapat berjalan Dengan lancar Dan semuanya Bisa sesuai Dengan rencana Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita yang rakyat jelata Harus berani Untuk bersuara Salam hormat Salam NKRI Terima kasih telah menonton